Bentuk pencabutan izin itu diwujudkan dalam bentuk penyagelan mengenai larangan untuk beroperasi. Menurut keterangan Kepala Dinas Badan Penanaman Modal Kota Kediri, Anang Kurniawan, pihaknya sudah melakukan evaluasi terkait perizinan tempat karaoke tersebut. Diketahui, izin usaha yang dipakai atas nama CV memang bergerak di bidang usaha karaoke serta makanan dan minuman. Dalam evaluasi itu, tim gabungan menemukan adanya bukti pelanggaran di mana kegiatan usahanya tidak sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan. Setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, satu pintu penanaman telah mencabut izin usahanya. Upaya ini kemudian ditindaklanjuti Satpol PP Kota Kediri, selaku penegak berda untuk melakukan penyagelan. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, tim dari Polda Jawa Timur pernah melakukan penyagelan di tempat yang sama. Dalam penggerikan itu, satu orang oknum pegawai ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan menyediakan pelayanan perbuatan cabul. Unggul Dujah Yono, Beni Kurniawan, JTV Terima kasih telah menonton!